bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel kita ya channel dinas kesehatan ngobrol-ngobrol santai dengan tema seputar kesehatan Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan mengobrol santai saya panggilnya apa nih mbak, bu, kakak, kante Kak Ros aja kali ya Kak Ros ya kayak di film Upinipin ya lebih senatnya pakai Kak Ros biar lebih gampang mengingatnya Kak Ros ini adalah kepala seksi promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan kerjaan dan olahraga ya kak ya jadi agak panjang nih namanya ya seksi panjang seksi panjang ya ada seksi sekali kesempatan yang berbahagia ini akan mengobrol-ngobrol santai tentang perilaku hidup bersih dan sehat ya kak ya nah sebenarnya mungkin kaitannya dengan sekarang yang sedang lagi rame-ramenya lagi rame yaitu COVID-19 ya ya COVID-19 nanti kita hubung-hubungkan disitu deh ya boleh ya sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang di rumah apalagi yang sambil nonton apa istilahnya tayangan kami ya boleh lah sedikit banyak mungkin nanti disampaikan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat ya kak ya tapi kita mohon maaf dulu nih kita terpaksa pakai masker bukan karena kita tidak pede ya tapi sebenarnya kita pengen nih karena kita harus memang menerapkan 3M plus jadi kita dalam satu ruangan yang ukurannya memang harus kita memakai masker karena kita harus berkomunikasi dengan orang lain kita harus menerapkan tetap pakai masker tetap pakai masker ya sebenarnya pengen narsis juga nih iya pengen biar listrik saya juga kelihatan coba kita harus protokol kesehatan betul mungkin nanti teman-teman yang kebetulan nonton terus kenal nih siapa ya itulah orangnya tapi yang belum kenal mungkin nanti kenalan aja ya oh iya sebelumnya pembawa acara kita ini juga luar biasa loh dan terkenal seante Rokotatan Rang beliau ini mungkin dikenalin dulu dong oh dikenalin dulu ya teman-teman kalau melihat banner kali ya nah itu banner tersebar di Puskesmas sekota Tangerang modelnya ya modelnya tapi gak ada yang kenal nih kak ya mungkin yang sering ketemu kak perasaan persis gitu ya tapi yang kalau jarak ketemu yang mana ya yang mana siapa emang benar gitu ya itu mungkin desainnya kurang dipertegas lagi perkenalkan nama saya Suwadiman tugasnya juga masih sama di Dinas Kesehatan Kota Tangerang di seksinya kak Ros kita satu bagian di seksi provosi kesehatan pemberdayaan masyarakat kesehatan kerja dan olahraga olahraga oke sekarang hosnya sudah memperkenalkan diri tapi tadi sudah saya sebut sebagian mungkin kak Ros sendiri nanti memperkenalkan pada teman-teman email status eh gak usah ya gak usah ya mungkin ini aja teman-teman bisa melihat apa Instagram kita di Puskes juga Puskes Kota Tangerang kemudian Dinas Kesehatan itu banyak media komunikasi informasi dan edukasi untuk teman-teman yang ada di Kota Tangerang terkait dengan kesehatan yang ada di Kota Tangerang disitu banyak sekali media banyak banget yang bisa dilihat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari jangan lupa kunjungi Instagram ya Instagram dan Youtubenya Dinas Kesehatan Kota Tangerang jangan lupa like subscribe and share oke lanjut ya Kak Ros kita akan ngobrol tentang perilaku hidup bersih dan sehat seperti apa sih perilaku hidup bersih dan sehat itu mungkin perilaku hidup bersih dan sehat sebenarnya gampang tapi susah susah atau gampang ya gampang-gampang susah kali ya sebenarnya mungkin sudah kita lakukan setiap hari perilaku hidup bersih dan sehat terutama untuk di rumah tangga ya itu intinya adalah kita memberdayakan seluruh anggota keluarga seluruh anggota keluarga yang ada di rumah kita kalau namanya seluruh anggota keluarga yang ada di rumah kita itu berarti bisa jadi orang tua nenek anak kalau ada pembantu berarti juga pembantunya semuanya diberdayakan betul 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 biar dia bisa mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehatnya dalam kehidupan sehari-harinya kemudian dia bisa menerapkan untuk mencegah jangan sampai terjadinya penyakit kemudian memelihara kesehatannya jangan sampai dia menjadi sakit kemudian juga dia aktif aktif dalam gerakan masyarakat hidup sehat atau yang lebih terkenal mungkin selamanya adalah germas dia gerakan masyarakat hidup perilaku sebenarnya perilaku dasarnya sendiri itu dari tahu orang tidak tahu kalau namanya kesehatan misalnya rokok itu berbahaya dia sudah tahu tapi dia belum tentu mampu mampu betul ya karena mungkin berbagai hal ya kaya prosesnya dia harus mungkin kalau dia nanti menjadi akhirnya bengek nah ini baru dia mau mempraktekkan dia jadi intinya dia tahu, mau, dan mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sehari-hari sebenarnya gampang sekali agar kita terjegah dari berbagai penyakit tidak menjadi sakit ya terapkan saja PHBS di rumah tangga kalau di rumah tangga itu ada 10 indikator tentang PHBS nah ini perlu teman-teman juga tahu nih mungkin 10 indikatornya biar nanti biar gampang melaksanakan di rumah tangga khususnya ya jadi PHBS yang pertama rumah tangga ada persalinan persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan kalau kita mau ditambah di fasilitas kesehatan tidak ada lagi bersalin di rumah karena harus dia ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan jadi ini beberapa hal untuk mencegah resiko terjadinya kematian ibu dan bayinya karena orang melahirkan itu kan dua nyawa nih yang harus ditolong kemudian yang kedua setelah dia lahir kemudian dia harus diberikan asih eksklusif asih eksklusif itu hanya memberikan asih saja sampai dengan umur 6 bulan nah bagi teman-teman yang istilahnya punya bayi di bawah 6 bulan ya jadi yang paling bagus mungkin asih aja ya iya gak boleh kalau asih itu sudah cukup untuk kebutuhan si bayi dia hanya 6 bulan itu kebutuhan dia hanya cukup dengan asih kecuali kalau dia sudah lebih dari 6 bulan dia nanti mungkin butuh makanan tambahan asih pendamping asih atau MP asih kan kalau bayi umur sampai 6 bulan dia hanya cukup dengan asih saja nah iya berarti ada nih ada beberapa kasus sih sebelum 6 bulan itu suka dikasih madu terus pisang gitu ya atau pek nasi sama pisang sebenarnya yang ngebet ini orang teranya kali ya pengen anaknya cepat gede itu mungkin lebih baik buat emaknya aja kali ya iya itu untuk asupan ibunya biar asihnya lebih produksinya lebih banyak jadi dia bisa diminum oleh bayinya kemudian yang ketiga yang ketiga itu melakukan pengukuran berat badan tinggi badan untuk si bayi ini rajin ke posyandu tapi kan kalau sekarang masa pandemi nih kak nah kalau ke posyandu gimana nih sebenarnya kita di kita sendiri di dinas kesehatan kota sudah melakukan apa namanya penyesuaian dengan keadaan covid yang ada diantaranya adalah kita membuat aturan kebijakan untuk pelayanan posyandu di puskesmas di beberapa wilayah puskesmas tentunya kita mengatur jadwal kedatangan kemudian yang si bayi ini juga harus melakukan 3M memakai masket menjaga jarak kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air pengalit itu protapnya sudah kita lakukan di beberapa posyandu yang ada mungkin teman-teman sebat sehat yang ada di kota tangan sudah melihat kok sekarang posyandunya kok jamnya dibedain sih gitu ada yang datang jam 7 ada yang datang jam 8 ada yang 9 kenapa sih nah inilah kita mengatur kerumunan yang ada jadi mengatur apa kedatangan jadi jangan sampai posyandu itu kan tidak terlalu besar tapi alhamdulillah kalau di kota Tangerang bangunannya sih yang posyandu-pasyandu yang sudah ada sudah cukup representatif sudah memadai ya sudah pemerintah kota sudah membangun yang cukup baik lah untuk pelayanan di masyarakat kemudian yang keempat indikator yang keempat adalah menggunakan air bersih nah ini penting juga ya Kak Ros ya untuk air bersih ini iya penting banget karena ini merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup iya betul kita hidup air bersih kebutuhan air bersih itu menurut penelitian dari Cipta Karya satu hari itu satu orang membutuhkan kurang lebih 121 liter per hari 121 liter iya itu mulai dari kita melek mata sampai keremata mungkin ya jadi dari aktivitas sehari-hari ini menurut dari penelitian hari Cipta Karya tapi ada penelitian lain dari Bapak Puja Tantof itu beliau meneliti kebutuhan air bersih orang itu 70 liter per orang per hari per harinya itu ya tapi mungkin Alhamdulillah sih kalau di kota Tangerang gak terlalu sulit mungkin ya mendapatkan air bersihnya kalau kita dilalui oleh sungai Cisadane yang luar biasa karena itu merupakan sumber air bersih sumber air bersih kalau dari letaknya itu ada tiga apa namanya dari atmosfer contohnya air hijau kemudian air permukaan ada air sungai air laut kemudian air waduk perawat dan lain sebagainya yang ada di permukaan kemudian yang air tanah itu contohnya mata air kemudian air sungur itu contohnya kemudian untuk syarat air bersih ini yang penting sekali yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari syarat air bersih itu ada beberapa macam diantaranya tidak berasa tidak berbau tidak berwarna tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya nah itu penting banget ekoli itu biasanya ya kuman ya bakteri ya iya bakteri itu yang menyebabkan kita biasanya sakit perut diare kemudian tidak mengandung mikroorgan berat pernah dengar kasus di Jepang itu ada perasunan merkuri oh iya betul-betul dari air sehingga mengakibatkan kecacatan amit-amit ya jangan sampai terjadi di kita ya alhamdulillah kita mah jauh dari Jepang ya kak ya tapi mungkin di daerah tangan kan banyak perusahaan betul-betul jadi perusahaan itu jangan sampai mencemari badan air yang ada di lingkungan jadi mau gak mau nih warganya ya istilahnya harus cek dulu ya airnya ya sebelum dikonsumsi gitu ya kak ya tidak berasa tidak berwarna tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya dan tidak mengandung logam berat kemudian untuk indikator yang kelima adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir nah ini nih yang agak jadi bukan cuman mau makan aja ya kak ya iya bukan apalagi dengan di era pandemi covid seperti ini itu hal yang paling saya tekankan untuk kita biar terhindar dari penyakit covid-19 ini nah begitu teman-teman jadi jangan apa istilahnya jangan sungkan-sungkan untuk ketemu keran dan sabun ya kalau perlu dimanapun nah sekarang ini beda kalau dulu kita pergi-pergi kemana-mana bawahnya bedak lipstick dan lain sebagainya oh iya betul sekarang tas kita sudah berbeda nih yang kita harus bawa adalah pertama mungkin hand sanitizer ada tambahan ya kak ya hand sanitizer ini fungsinya mana kalau kita tidak menemukan air itu sebagai alternatif terakhir berarti bukan yang bukan hand sanitizer dulu ya baru ketemu air di situ padahal ada keran air namanya kebalik-balik ya kadang kan apa istilahnya kalau teman-teman kita nih contohnya mungkin ada beberapa tuh yang ah males banget lihat keran sama air yaudah ya sanitizer aja gitu seperti itu itu gimana tuh kak efektifnya untuk virus covid-19 ini dia akan mati dengan cuci tangan dengan sabun itu tapi kalau hand sanitizer ini kan dia emang alternatif kedua kalau kita setelah tidak ada air dan sabun jadi harapannya sih memang utamakan kalau ini cuci tangan pakai sabun dan air mengalir kalau yang yang ini hand sanitizer ini untuk keadaan darurat aja sih misalnya kita oh kita misalnya susah nih susah nyari air yang mengalir ya misalnya kita lagi di bis nih karena kan gak ada tuh dan kita habis bayar misalnya bayar atau habis 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 jajan lah ya pegang handle gitu kan kita harus kita memang musim seperti ini kita harus parano sendiri ini tangan saya sudah bersih belum tangan saya ini sudah ini belum jangan sampai tangan ini menjadi perantara untuk penyebaran penyebaran virus masuk ke dalam tubuh kita jadi kita juga bisa berperan aktif sebagai pemutus mata rantai ya kak ya dalam penyebaran covid-19 nah itu dia ya jadi kalau misalkan hand sanitizer hand sanitizer sebenarnya untuk sekunder ya kak jadi utamanya utamanya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir kalau kelar warung padang lagi jangan mau dikasih kobokannya kita sudah berbeda sekarang jamannya sedang ke air pakai kobokan lantai kakek air jaduk nipis tapi kita harus mencari kerannya kita cuci tangan pakai sabun dimanapun kapanpun kita biasanya sih beberapa rumah makan sekarang sudah menyiapkan cuci tangan di depan warungnya air mengalir ya perkantoran juga sudah kemudian untuk indikator yang ke-6 adalah menggunakan jamban keluarga yang sehat atau kalau kita sih gampangnya toilet kali ya sekarang alhamdulillahnya kota tangrang itu sudah menjadi daerah yang 100% STBM sanitasi total berbasis masyarakat kita bebas ODS nih jadi gak ada lagi yang dolbon doli ngodol di kebun tadi gini ya masih ada yang ngodol di kebun ngodol di kali dulu kan itu ya kalau subuh-subuh ngeliat itu orang lagi nongkrong ngapain gak tau tuh apakah memang kebiasaan atau memang karena di rumahnya dipakai orang tapi sekarang sudah tidak boleh pemerintah kota sudah tidak memperbolehkan kita buang hajat besar di sungai-sungai atau di kebun-kebun karena kita sudah merupakan daerah yang bebas buang air besar sembarangan oke selanjutnya kak setelah buang air besar kita juga mungkin sebagai informasi kita meraih Adipura apa nih kak Adipura tingkatan tinggi tapi terakhir setelah saya Adipura Kirana atau Kencana tapi mungkin yang terakhir ini kekembangannya saya gak tau ya karena ada corona kayaknya semua kegiatan apakah masih tetap ada penilaian Adipura atau tidak mungkin nanti kita cari informasi lebih lanjut tapi setahu saya terakhir kita sudah memperoleh Adipura untuk tingkatan yang paling tinggi ya kak berarti teman-teman nih sobat sehat kota Tangerang ya betul selain itu juga kita mempertahankan Adipura ya dengan caranya tadi berperilaku hidup presiden sehat ya kak ya kemudian selanjutnya di keter yang ketujuh ya ke-7 itu memberantas cintik nah ini penting nih nah ini ini penting nih udah mulai koronanya di barat demam berdarahnya dilupakan akhirnya naik lagi nih kasus demam berdarah jangan sampai terjadi di kita apalagi sekarang udah mulai musim hujan ya kak ya nah pancaroba ini udah mulai pergeseran belum lagi mungkin banjir kali kak nah mulai semoga saja mudah-mudahan gak ya hanya air lewat betul semoga saja kota Tangerang bisa terhindar dari banjir amin 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 semoga sampai biasanya sih di akhir-akhir tahun ya iya jadi jangan ya jangan ya udah pusing dengan korona jangan tambahin banjir deh ya kemudian tetap kita lakukan pemantauan cintik di rumah kita sendiri kita harus malu kenapa harus orang lain misalnya kader oh kita belum ditengokin kader nah itu dia sebenarnya belum melihat apakah ada jentik atau tidak di rumah kita rumahku panggung jawabku jadilah kader jumantik di rumah kita sendiri oke bisa bapaknya bisa ibunya bisa anaknya kita gampang kok caranya gampang kita hanya memakai sensor melihat kalau memang ada yang bergerak-gerak itu jentik biasanya kita tinggal kuras tapi kuras jangan hanya dikosongkan saja harus disikat benar-benar biar jentik itu bisa mati ya kira-kira dimana aja nih kak yang istilahnya yang tempat perkembangan si jentik-jentik nyamuk itu biasanya jentik nyamuk Aedes aegypti ini dia hidup di air yang bersih bukan di selokan loh ya di air bersih itu contohnya di tandon air tandon air lupa mungkin kita sering melupakan tandon air kita kemudian di kamar mandi belakang dispenser ada di belakang kukas kalau dispenser mah di bawahnya itu di depannya ya nah itu juga harus dicek ya siapa tau itu kan istilahnya ada genangan-genangan sisa air minum ya ngeremes disitu terus lupa deh kadang kan gak kecek tiba-tiba iya keluar jentik-jentik ya aduh jangan sampai ya ngeri banget apa namanya hal sepelnya misalnya kita habis minum botol aqua kita lupa tidak mengelola dengan baik karena air hujan disitu ada air ini juga bisa menjadi tempat-tempat jentik nyamuk kemudian ibu-ibu nih yang suka dengan bunga yang di dalam potnya di dalam rumahnya pakai bunga teneman kemudian ada potnya yang bawahnya ada ini kayak tempat penampungan airnya ini juga harus kita cek kadang kita lupa nyiram-nyiram saja ternyata disitu banyak iya betul kadang hobinya kan hobi menyiram aja nih ya nggak suka ngeliat tuh di bawahnya ada apakah masih ada air tergenangnya atau tidak gitu ya nah sekarang berarti harus rajin-rajin ya harus ya kalau ada kolam pun kolam kalau ada airnya harus ada ikannya jangan sampai kolam ada airnya tapi nggak ada ikannya yang ada disitulah tempat jentiknya iya 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 kemudian selanjutnya adalah mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari apalagi ini mungkin nasa corona ini kita kan harus meningkatkan daya imun kita diantaranya kita mengkonsumsi sayur dan buah supaya kita harus wajib kalau bisa masa hari dua kali berarti lebih banyak porsinya ya sayur dan buah karena itu kan sumber vitamin betul tubuh kita sekarang kita katanya kan butuh vitamin C harus berbanyak vitamin C sumber vitamin C mana diantaranya adalah sayur dan buah buah-buahan ya buah-buahan jadi mungkin yang kemarin malas makan buah kita mulai merubah mulai mengkonsumsi buah apalagi sekarang musim mangan nih udah mulai turun nih kak harganya ya yang kemarin sebelumnya itu 15 ribu sekilo sekarang udah dapet 2 kilo ya iya nah itu mungkin bisa jadi apa istilahnya alternatif ya alternatif buah tidak harus mahal tidak harus jangan impor impor tidak pepaya itu kan murah paling 10 ribu juga udah dapet satu gede kan buat satu keluarga juga cukup pisang pisang juga paling kalau ini juga murah gak harus mahal itu ya kalau mungkin kita tanggal muda mau beli apa yang buah-buah yang agak ini tapi saya sayangkan sih lebih cintailah buah produk Indonesia buah lokal aja kak ya karena kalau impor itu pasti kan dia mengalami apa ya perjalanan jauh kita gak tau sekaligus itu kali ya apa istilahnya memberdayakan petani ya petani buah-buahan betul-betul jangan sampai dia panen banyak yang beli gak ada kan pasti ya betul oke kemudian nikatan selanjutnya selanjutnya itu adalah kita melaksanakan aktivitas fisik aktivitas fisik nah ini penting banget ya minimal 30 menit setiap hari nah iya ini kan disuruh di rumah nih kak kalau masa pandemi ini kadang ada orang bilang ini kaum merbahan nih kak gimana tuh kalau kita kan gak ada kaum merbahan ya iya gak ada ya everyday kita harus setiap hari masuk ya iya alhamdulillah semangat aja bisa memberikannya terbaik oke buat kaum merbahan nih mungkin iya alternatifnya ya untuk yang kaum merbahan yang ada di rumah jangan sampai mager males gerak itu yang ada nanti berat badannya tau-tau selesai coronanya lewat berat badannya nabar 20 kilo kalau dia lagi tuh lebih susah kalau nambah berat badan apalagi seperti usia saya ya udah di atas 40 itu kalau mau menggembukkan badan cepat kalau menurunkan setengah mati susah ya susah banget ya salah satunya mungkin alternatifnya adalah bukan aktivitas fisik ini juga masuk PHBS rumah tangga masuk di salah satu gerakan masyarakat germas itu poinnya juga aktivitas fisik untuk yang di perkantoran jangan lupa untuk yang di perkantoran jangan lupa nih juga ada peregangan ada peregangan ya kak setiap 2 jam lakukan peregangan ringan misalnya jam 10 dan jam 2 itu hajib kita jangan sampai posisi duduk kita di depan komputer seperti itu terus lama-lama bisa oga kali kah ya kalau memang itu ya harapkan setiap perkantoran itu ada peregangan selama kurang lebih 15 menit apalagi mungkin seperti corona ini mungkin kita melakukan sambil kita menjemur berjemur ya berjemur 15 menit di luar sambil kita melakukan peregangan aktivitas fisik itu tidak harus muluk-muluk harus nge-gym tidak seperti itu tidak harus ke studio senang tidak kita jalan kaki jalan keliling komplek atau jalan ke RW kita muter aja udah jalan jalan cepat seperti itu itu sudah lumayan kok 30 menit teringatnya luar biasa ya jadi itu bisa memperlancar peredaran darah juga ya soalnya kalau kelamaan berbaring atau duduk juga bisa pusing juga ya enggak enak sebenarnya kalau yang saya rasakan sendiri pengalaman kalau kita habis olahraga istirahat kita itu enak loh benar enggak Kak Diman iya juga sih tapi kadang kalau saya habis olahraga itu pengennya nambah makan nih Kak aduh nah ini jangan sampai habis olahraga makanya ditambah eh kita harus kuasa dulu maksudnya kurangilah porsi kita apalagi mungkin kalau olahraganya malam ya jangan sampai habis olahraga makan besar terus tidur aduh sebaiknya sebelum dua jam sebelum kita tidur itu sudah tidak mengkonsumsi makanan nah itu dia buat teman-teman yang senang culinary night nih aduh yang nyari-nyari apa istilahnya makanan pada malam-malam terusnya digeser nih makannya digeser digeser ke sore mungkin ya Kak ya sore atau ya mungkin tidak lebih jadi jam 7 malam tapi kalau misalkan malam-malamnya yang bolehnya apa aja tuh malam kita bisa melakukan mungkin kalau mungkin nih kalau terpaksanya kita lapar kita bisa konsumsi buah oh iya balik lagi ke buah ya bisa sih di jam-jam 7 jam 8 ya kita ada pisang ya udahlah itu sebenarnya juga udah kenyang sih kalau saya udah sehat banget ya kayaknya masih menunggu Pak Mi lewat kayaknya tapi kalau emang apa ya istilahnya harus dengan buah kayaknya tambahannya daripada dengan nasi atau mie ya mendingan tambah air putih aja kali ya nah ini kita konsumsi air putih juga perlu sekali untuk tubuh kita minimal 2,5 liter ya dari tubuh kita jadi kita asur nih mulai pagi sampai kita mau tidur itu di jam-jam berapa kalau kita harus bisa mengkonsumsi jangan sampai oh minumnya banyak di malam hari mau tidur yang ada nanti beser ke belakang sebaiknya kalau minum sih aktivitas kita banyaknya kan di siang hari jadi lebih baik ya mungkin di siang hari ya disesuaikan dengan apa istilahnya frekuensi aktivitas kita ya kayak takutnya frekuensi aktivitasnya kita berlebihan terus kita lupa minum yang ada dehidrasi ya seperti itu oke yang terakhir yaitu tidak merokok nah ini nah kalau di PHBS memang tidak merokok di dalam rumah kalau di germas tidak merokok tidak merokok baiknya sih memang tidak merokok sih walaupun di dalam rumah atau di luar rumah tetapi maaf nih pahit-pahitnya kalau orang kita bilang memang pahit-pahitnya kalau misalnya gak bisa ya terendara-endara iman jangan merokok susah banget istilahnya banyak teman-teman yang aduh kayaknya kalau gak ngurangi rokok kayaknya pahit gitu ya jadi harus ada mungkin harus di apa istilahnya diselingin dengan aktivitas ya biar konsentrasinya gak merokok terus gitu ya kak ya kalau apa namanya sebenarnya itu mindset kita sih kalau kita sudah terbentuk saya mah kalau belum habis makan kalau gak merokok mah rasanya gak enak ini sebenarnya dari pola pikiran kita coba diset pikiran kita rokok ini racun rokok racun seolah juga mungkin akan mengurangi gitu loh tapi memang nih tadi yang saya bilang sepahit-pahitnya jangan sampai kita merokok di dalam rumah kalau kita belum bisa berhenti merokok minimal udara di ruangan rumah kita itu jangan terpolusi oleh asap rokok disitu kan bukan hanya perokoknya tapi ada orang lain anggota keluarga yang lain misalnya bapak ibu kita itu beliau apalagi misalnya sudah mempunyai comorbid atau penyakit penyata itu kan beliau harus tetap kita jaga betul jadi kemudian ada anak misalnya anak kita masih bayi nah itu bagaimana kalau dia harus menghidup udara yang kotor kalau ada anaknya tahu-tahu bengek penemoni nafasnya seneng kemis kesian kan dia umurnya harus masih panjang tapi harus minum obat secara rutin karena misalnya sampai maaf nih sampai-sampai TBC jadi itu kan dia minimal harus 6 bulan minum obat tanpa putus jadi untuk para perokok bijaksanalah karena menganjurkan kalau bisa berhenti tetapi kalau tidak bisa bijaksanalah dalam perokok jangan sampai di apa istilahnya lingkungan yang banyak orangnya gitu ya tiba-tiba dia ngerokok tapi kalau misalkan temen-temennya berkumpul di ruangan rokok semua nih kak gimana nah itu kadang ini yang untuk permaja nih biasanya dia temennya merokok dia gak merokok dia pasti si temennya ini nawarin betul nih kok nyoba enggak lah pasti si temennya ini ini lagi nih ngambil lagi ah lu gak asik deh nah ini akhirnya dia karena gak enak gitu loh tapi saya tekankan sih memang kita harus protek di keluarga kita kita lebih lebih apa ya lebih inilah kita jaga sendiri kan kita gak tahu apalagi sekarang ada rokok yang apa itu oh yang itu ya pape-pape nah itu lagi lagi ini ya dengan aromanya yang kayaknya orang lewat juga seger nih gitu padahal mungkin bahayanya sama aja ya bahayanya itu lebih berbahaya karena itu kan set kimia kalau yang rokok cigaret mungkin kan dia dari tembako ya lebih tahu kalau tembako kan tumbuhan ya organik kalau ini kan praktis murni dari bahan kimia jadi mungkin kalau menurut saya sih lebih bahaya yang bahan kimia ini tapi semuanya sih bah bahaya ya itu kan paling kalau yang gak berbahaya itu tadi ya berhenti merokok nah itu mungkin bisa dialihkan ke apa isilahnya aktivitas lain ya daripada bikin ngeplop jadi youtuber ya baik sama anaknya itu kan bisa ya jadi biar kita bisa mengurangi kecanduan kita terhadap rokok kita mungkin bisa membuat alternatif-alternatif kegiatan yang bisa mesibukkan kita sehingga kita lupa itu biasanya anak-anak IT ini kalau sudah lembut juga ya suka lupa waktu ya lupa waktu biasanya pegangannya ya iya betul-betul berharap sih karena kesadaran masyarakat makin tinggi jadi dia menjaga untuk apa namanya dirinya sendiri tadi yang saya bilang menjaga dirinya sendiri untuk mencegah dari terjadinya dia terjangkit penyakit jadi dia harus berpilaku hidup bersih dan sehat oke kemudian saya tambahkan lagi untuk yang corona ini kan kita bagi intinya nih ada tiga yang harus ada tiga M plus tiga M plus ya kak ya iya tiga M plus itu memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang tambahannya plusnya menjaga imunitas tubuh kita diantaranya mungkin mengurangi rokok yang satunya mengkonsumsi kisih seimbang oke itu mungkin ya buat sobat sehat teman-teman tadi istilahnya sudah disampaikan indikator apa aja untuk berperilaku hidup sehat khususnya di masa pandemi ya mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari baik terima kasih Kak Ros atas waktunya mungkin kita boleh nanti kita ngobrol-ngobrol seru banget nih kayaknya tapi untuk waktunya mohon maaf ya mungkin nanti dilanjut dengan tema yang lainnya tema dan narasumur yang berbeda biar kak busun baik terima kasih Kak Ros atas waktunya sampai ketemu lagi di gelombang dan acara yang sama kita dada dulu sama teman-teman sobat sehat ya bila tuwi kalide assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye